Halo sahabat bulang, menjua-jua manbanta kerina Horas Iyawo Di video kali ini bulang kembali menunjukkan bunga miyana yang bulang tanam 3 minggu yang lalu ya sahabat bulang ya Sahabat bulang sudah melihat bagaimana pertumbuhan bunga miyana yang kami tanam 3 minggu yang lalu ya sahabat bulang Semua subur dan indah dan cantik-cantik sekali sahabat bulang Karena kebetulan bulang juga menanam bunga miyana hanya satu jenis warnanya yakni miyana warna merah Tampak sahabat bulang subur sekali ya dan indah dan cantik Ini semua karena kita juga harus merawatnya dengan baik ya Yang pertama pada saat kita menanamnya kita harus memberikan pupuk atau kompos, kompos organik Lalu setelah itu kita tanam dan juga kita harus rajin menyiramnya Ya usahakan tanahnya harus lembab terus ya sahabat bulang ya Dan juga ada satu trik bagaimana caranya supaya bunga miyana ini cepat berkembang dan cepat tumbuh Sahabat bulang juga bisa melihat perbedaan dari bunga miyana yang sudah berkembang dengan yang ada tumbuh tunasnya Seperti ini ada tumbuh tunasnya sahabat bulang ya Jadi kalau sahabat bulang ingin menanam bunga miyana lebih baik pucuknya saja ditanam Jadi pada saat sahabat bulang mengambil bibitnya Patahkan pucuknya lalu itu langsung ditanam begitu Jadi nanti pucuknya itu akan cepat berkembang dan cepat tumbuh begitu sahabat bulang ya Jadi bahkan bunga miyana yang kami tanam ini daunnya tidak ada yang layu sahabat bulang Namun kalau kita tanam batangnya jadi nanti dia akan tumbuh pucuk baru atau tunas baru Dan dia akan lambat berkembang begitu sahabat bulang Namun kalau misalnya kita menanam yang bagian pucuknya nanti pucuknya itu akan menambah lebih besar lagi Jadi menanam bunga miyana ini berbeda dengan menanam jenis-jenis tanaman lainnya ya sahabat bulang ya Atau seperti ubi atau dan lain sebagainya Kalau misalnya tanaman lainnya lebih baik batangnya daripada pucuknya Tetapi kalau miyana itu lebih baik pucuknya daripada batangnya supaya dia cepat berkembang Selain dari bunga miyana merah sahabat bulang Bulang juga menanam bunga jenis miyana lainnya Miyana primer bahkan miyana sultan juga sahabat bulang ya Miyana primer dan sultan Sahabat bulang juga melihat bahkan miyana sultan ini juga bulang tanam langsung di tanah Begitu sahabat bulang ya Nah jadi walaupun langsung tanam di tanah bunga miyana ini tetap subur dan indah Hanya saja sahabat bulang juga nantinya perlu pahami juga Perbedaan dari bunga miyana yang kita tanam langsung di tanah dibanding dengan di pot adalah Kalau kita tanam langsung di tanah kita harus memang benar-benar merawatnya sahabat bulang Jadi benar-benar menjaga karena kalau tidak dijaga nanti bisa dihapain sama ayam lalu akarnya tidak tumbuh sempurna Tapi kalau di pot ya pasti kita bisa meletakkannya di tempat teduh dan kita bisa merawat dan menjaganya dengan baik Dan jenis bunga miyana merah ini lebih cepat berkembang dibanding dengan jenis miyana yang lain Kalau bulang katakan bahwa bunga miyana merah ini adalah bunga miyana tahan bantingnya Begitu sahabat bulang ya Jadi ini walaupun ditanam di tanah yang tandus atau di tanah yang benar-benar keras Dia tetap tumbuh begitu sahabat bulang walaupun nanti pertumbuhannya agak lebih lambat dibanding dengan tanah yang subur Contohnya seperti ini ya sahabat bulangnya kebetulan tanahnya adalah tanah keras Jadi bahkan tangkai yang lama bisa tumbang dan susah berkembangnya Tetapi kami selalu rajin menyiram dan kami berharap nanti bunga miyana ini bisa tumbuh dan bisa lebih sempurna lagi Begitu sahabat bulang Dan kebetulan ini adalah halaman kantor tempat bulang bekerja Dan kami menghiasi halaman kantor ini dengan menanam bunga miyana satu jenis warna yakni warna merah Mungkin sahabat bulang bisa membayangkan bagaimana nanti indahnya kantor kami ini Jika semua dipenuhi dengan miyana warna merah Dan sekarang saat ini saja juga kita bisa melihat bunga miyana sudah mulai berkembang Dan cantik sekali dan indah jika dipandang dari kejauhan Bagai namanya sahabat bulang apakah sahabat bulang terutama miyana lovers ya yang penggemar bunga miyana Apakah sudah mengembangkan bunga miyana di tempat sahabat bulang Kalaupun misalnya belum mari kita sama-sama mengembangkan bunga miyana Kalau sahabat bulang tidak punya lahan yang luas bisa juga sahabat bulang menanam di pot atau di polybag Tetapi kalau punya pekarang yang luas silahkan tanam langsung di tanah saja Karena bunga miyana ini bisa menghiasi pekarangan rumah kita Dan jangan lupa bunga miyana harus disiram ya sahabat bulangnya Agar pertumbuhan bunga miyana ini bisa lebih baik dan cepat berkembangnya Karena ada beberapa juga bunga miyana yang kami tanam Namun kurang disiram atau kurang air Dia perkembangannya agak lebih lambat begitu sahabat bulang Semoga video ini bisa menginspirasi sahabat bulang dimanapun berada Semoga ini juga bisa memotivasi sahabat bulang untuk menanam dan melestarikan bunga miyana Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa tonton juga video-video kami lainnya ya tentang bunga miyana Karena bulang juga sudah menyediakan dan menyiapkan banyak sekali video tentang bunga miyana Dan jangan lupa share juga video ini Agar teman-teman lainnya juga akan semakin mencintai bunga miyana Mari kita kembangkan bunga miyana Karena bunga miyana adalah bisa mengubah keindahan rumah kita Menjadi taman hias yang indah dan cantik di depan rumah kita Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa dukung terus channel kami Dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe Dadah sahabat bulang Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton